Rasuna Said adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Seperti Kartini, ia juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Rasuna Said dilahirkan pada 14 September 1910 di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan keturunan bangsawan Minang. Ayahnya bernama Muhammad Said adalah seorang saudagar Minangkabal dan mantan aktivis pergerakan. Keluarga Rasuna Said adalah keluarga Islam yang tat. Dia dibesarkan di rumah pamannya karena pekerjaan ayahnya membuat ayahnya sering tidak berada di rumah. Tidak seperti saudara-saudaranya, dia bersekolah di sekolah agama, bukan sekuler, dan kemudian pindah ke Padang Panjang, di mana dia bersekolah di dunia sekul, yang menggabungkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran khusus. Pada tahun 1923, ia menjadi asisten guru di sekolah dinia putri yang baru didirikan. Tetapi kembali ke kampung halamannya tiga tahun kemudian setelah sekolah itu hancur karena gempa. Kemudian dia belajar selama dua tahun di sekolah yang terkait dengan aktivisme politik dan agama. Serta ia menghadiri pidato yang diberikan oleh Direktur Sekolah Tentang Nasionalisme dan Kemerdekaan Indonesia. Setelah menamatkan jinjang pendidikan sekolah dasar, Rasuna Said Remaja dikirimkan sang ayah untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Ar-Rashidiyah. Saat itu, ia merupakan satu-satunya santri perempuan. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai, cerdas, dan pemberani. Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di dinia putri Padang Panjang dan bertemu dengan Rahmah El Yudusiyah, seorang tokoh gerakan Tawalib. Gerakan Tawalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis Islam di Sumatera Barat. Banyak pemimpin gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran nasionalis Islam Turki, Mustafa Kemal Atatur. Rasuna Said sangatlah memperhatikan kemajuan dan pendidikan kaum wanita. Namun pada tahun 1930, Rasuna Said berhenti mengajar karena memiliki pandangan bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapat dengan mendidikan sekolah, tetapi harus disertai perjuangan politik. Rasuna Said ingin memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah dinia sekolah putri, tetapi ditolak. Rasuna Said kemudian mendalami agama pada Haji Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah. Ia banyak mengajarkan pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir, yang nantinya banyak mempengaruhi pandangan Rasuna Said. Kontroversi poligami pernah ramai dan menjadi polemik di ranah Minang di tahun 1930-an. Hal ini berakibat pada meningkatnya angka kawin cerai. Rasuna Said menganggap kelakuan ini bagian dari pelecehan terhadap kaum wanita. Awal perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan beraktifitas di Syarikat Rakyat sebagai Sekretaris Cabang. Di Bukit Tinggi pada tahun 1930, Rasuna Said juga ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan Permi dan kemudian mendirikan Sekolah Kahwalib di Padang. Dan memimpin kursus putri dan normal kursus di Bukit Tinggi. Rasuna Said sangat mahir dalam berpidato mengecam pemerintahan Belanda. Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum sepedelik, yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Pada tahun 1926, Rasuna Said aktif dalam organisasi syarikat rakyat yang berafiliasi dengan komunis. Namun organisasi tersebut dibubarkan setelah pemberontakan komunis yang gagal di Sumatera Barat pada tahun 1927. Tahun berikutnya, ia menjadi anggota Partai Syarikat Islam dan menjabat sebagai kepemimpinan cabang Maninjao. Setelah berdiri pada tahun 1930, ia bergabung dengan Persatuan Muslim Indonesia, sebuah organisasi berbasis Islam dan nasionalisme. Tahun berikutnya, Rasuna yang kembali mengajar di Padang Panjang. Ia meninggalkan pekerjaannya setelah berselisih dengan pemimpinnya. Karena Rasuna telah mengajar murid-muridnya tentang perlunya tindakan politik untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dan pindah ke Padang, di mana pimpinan perni bermarkas. Di sana, dia mendirikan sekolah untuk anak perempuan. Pada tanggal 23 Oktober 1932, dalam rapat umum bagian Perempuan Permi di Padang Panjang, Rasuna menyampaikan pidato publik berjudul langkah-langkah menuju kemerdekaan rakyat Indonesia. Di mana dia mengutup penghancuran mata pencaharian rakyat dan kerusakan yang dilakukan pada rakyat Indonesia oleh kolonialisme. Beberapa minggu kemudian, dalam pidato lain di Payakumbu dihadapan seribu orang, dia mengatakan kebijakan permi adalah memperlakukan imperialisme sebagai musuh. Meski mendapat peringatan dari seorang pejabat, ia tetap melanjutkan dengan sekali lagi mengatakan bahwa Al-Quran menyebut imperialisme sebagai musuh Islam. Dia memproklamirkan, kita harus mencapai kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan harus datang. Tak lama setelah itu, dia ditangkap dan didakwa dengan menebar kebencian. Ia menjadi wanita Indonesia pertama yang didakwa dengan spekelik yaitu pelanggaran berbicara. Ia kemudian dijatuhi hukuman 15 bulan penjara. Hal tersebut membuatnya terkenal secara nasional karena jejak dan hukumannya dilaporkan secara luas. Dia menggunakan persidangannya untuk menyerupkan kemerdekaan dan menarik dukungan luas. Dia dipenjara di Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari seribu orang datang untuk menyaksikan keberangkatan kapal yang membawanya ke Jawa. Rasunah Said sempat ditangkap bersama teman seperjuangannya Rasimah Ismail dan dipenjara pada tahun 1932 di Semarang. Setelah keluar dari penjara, Rasunah Said meneruskan pendidikannya di Islamic College Binan Kiai Haji Moftar Jahja dan Doktor Kesumahat Maja. Rasunah dibebaskan dari penjara pada tahun 1934. Kemudian ia belajar di Sekolah Pendidikan Keguruan Permi di Padang selama 4 tahun. Dia juga bekerja sebagai jurnalis, menulis artikel yang mengkritik kolonialisme Belanda di Jurnal Sekolah Keguruan Raya. Pada tahun 1937 ia pindah ke Medan, kemudian kembali ke Padang setelah invasi Jepang ke Hindia Belanda. Ia ditangkap oleh Jepang karena kamputannya dalam organisasi pro-kemerdekaan Indonesia. Tetapi dibebaskan lagi setelah waktu yang singkat. Karena pihak perwenang khawatir hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan publik. Pada tahun 1943 ia bergabung dengan pasukan sukarelawan militer Giyugun yang sangat nasionalis, yang telah didirikan oleh Jepang di Sumatera. Rasunah membantu mendirikan bagian wanita yang bernama Hanokai. Rasunah Said dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam. Pada tahun 1935 Rasunah menjadi pemimpin redaksi di sebuah majalah raya. Majalah ini dikenal radikal, bahkan tercatat menjadi tonggak perlawanan di Sumatera Barat. Namun polisi rahasia Belanda mempersempit ruang gerak Rasunah dan kawan-kawan. Sedangkan tokoh-tokoh permi yang diharapkan berdiri melawan tindakan kolonial ini, justru tidak bisa berbuat apapun. Rasunah sangat kecewa. Karena hal itu, ia pun memilih pindah ke Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 1937 di Medan, Rasunah mendirikan perguruan putri untuk menyebar luaskan gagasan-gagasannya. Ia membuat koran Mingguan bernama Menara Poteri. Slogan koran ini mirip dengan slogan Bung Karno, Koran ini banyak berbicara soal perempuan. Meski begitu, sasaran pokoknya adalah memasukkan kesadaran pergerakan, yaitu antikolonialisme di tengah-tengah kaum perempuan. Rasunah Said mengasuh rubrik pojok. Ia sering menggunakan nama samaran yaitu seliguri, konon kabarnya seliguri merupakan nama sebuah bunga. Tulisan-tulisan Rasunah dikenal tajam, kupasannya mengena sasaran, dan selalu mengambil sikap lantang antikolonial. Sebuah koran di Surabaya penyebar semangat. Pernah menulis perihal Menara Poteri ini. Di Medan ada sebuah surat kabar bernama Menara Poteri isinya dimaksudkan untuk jagat keputrian. Bahasannya bagus, dipimpin oleh Rangkayura Sunah Said, seorang putri yang pernah masuk penjara karena berkorban untuk pergerakan nasional. Akan tetapi, koran Menara Poteri tidak berumur panjang. Persoalannya, sebagian besar pelanggannya tidak membayar tagihan korannya. Konon, hanya 10 persen pembaca Menara Puteri yang membayar tagihan. Karena itu, Menara Puteri pun ditutup. Pada saat itu, memang banyak majalah atau koran yang tutup karena persoalan pendanaan. Kemudian Rasunah memilih pulang ke kampung halaman di Sumatera Barat. Pada masa pendudukan Jepang, Rasunah Said ikut serta sebagai pendiri organisasi pemuda Nippon Raya di Padang yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rasunah Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Rasunah Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera, yang mewakili daerah Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Rasunah bekerja dengan organisasi-organisasi prorepublik. Dan pada tahun 1947 menjadi anggota senior dan ketua bagian Perempuan Front Pertahanan Nasional. Kemudian ia bergabung dengan Vox Front yang merupakan bagian dari serikat perjuangan yang didirikan oleh nasionalis komunistan Malaka. Kibat kesekan antara organisasi ini dengan pemerintah daerah, Rasunah ditempatkan dalam tahanan rumah selama seminggu. Rasunah juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatera. Pada Juli 1947, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu Badan Legislatif Fementara. Menjelang sidang ke-6 KNIP pada tahun 1949, ia diangkat menjadi Badan Pekerja KNIP Pewakili Sumatera. Pada tahun 1950, ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Pada tahun 1959, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Posisi inilah yang dipegangnya sampai kematiannya di Jakarta pada tahun 1965. Rasunah secara aktif berkampanye untuk hak-hak pendidikan dan politik perempuan. Ia percaya bahwa keyakinan reformisnya akan memberikan dasar untuk mengadvokasi para perempuan. Keyakinan agamanya menyakinkannya bahwa perempuan harus terdidik. Ketika dia pindah ke Padang pada tahun 1931, dia kecewa ketika mengetahui bahwa perempuan dilarang mengenyam pendidikan dan berpolitik aktif. Di sana ia mendirikan sekolah dan mendirikan bagian permi untuk perempuan dan anak perempuan. Pada tahun 1933, permi yang didirikan oleh para aktivis muda yang mendukung hak perempuan atas pendidikan agama. Memiliki ribuan anggota perempuan. Tidak seperti organisasi Islam lainnya, perempuan tidak dikesampingkan di bagian bawahan, tetapi memiliki peran kunci dalam kepemimpinan partai. Namun, dia membela hukum perkawinan Islam, termasuk poligami, dengan alasan bahwa masalah yang ditimbulkannya adalah akibat dari masalah masyarakat, bukan hukum itu sendiri. Pada tahun 1929, Rasuna menikah dengan Duski Samad, seorang rekan pengajar dan aktivis politik. Amun orang tuanya tidak merestui pernikahan tersebut. Walau demikian, Rasuna tetap melangsungkan pernikahannya, dan akhirnya mereka memiliki seorang putri. Sayangnya, pernikahan itu berakhir dengan perceraian di awal tahun 1930-an. Kemudian secara diam-diam, Rasuna menikah dengan Baryun AS. Meskipun begitu, ia berpendapat bahwa perjuangan kemerdekaan lebih penting daripada suaminya. Rasuna meninggal di Jakarta karena kanker, darah pada 2 November 1965. Ia meninggalkan seorang putri dan 6 cucu. Jenasahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Itulah cerita tentang Rasuna Said. Salah satu pahlawan wanita Indonesia yang memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Kalau kalian punya cerita versi lain tentang Rasuna Said, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Dan juga tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.